Selamat sore teman-teman media, mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman untuk menyampaikan update mengenai penanganan COVID-19 tentunya yang memiliki kaitan dengan dan dari perspektif politik luar negeri Indonesia. Saya juga sudah menerima banyak sekali pertanyaan dari teman-teman dari media. Sebagian besar dari pertanyaan tersebut saya berusaha untuk akomodir di dalam update atau briefing yang saya sampaikan dan nanti tambahannya ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Jadi saya akan mulai teman-teman. Teman-teman dalam beberapa waktu belakangan ini diskusi mengenai pengembangan vaksin dan obat yang terjangkau bagi rakyat semua negara semakin mengemuka. Sasaran utama diplomasi kita adalah mendorong kerjasama internasional untuk mewujudkan vaksin dan obat-obatan tersebut. Saya ingin ambil data dari WHO bahwa saat ini lebih dari 120 vaksin telah dikembangkan di seluruh dunia dan 6 diantaranya dalam proses uji klinis. WHO juga baru saja meluncurkan inisiatif Access to COVID-19 Tools Accelerators untuk mempercepat pengembangan dan produksi vaksin. Pada saat vaksin nantinya sudah selesai dikembangkan dan obat-obatan yang saat ini sedang banyak dilakukan uji klinis telah selesai, maka yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah semua negara memiliki akses terhadap vaksin dan obat-obatan tersebut dengan harga yang terjangkau. Pertanyaan ini tentunya sangat relevan karena rezim patent internasional sering tidak kompatibel dengan keperluan umat manusia di seluruh dunia terutama yang berasal dari negara perkembang dan least developed countries. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia aktif memperkuat multilateralism. Jadi kita ikut aktif dalam memperkuat multilateralism dengan tujuan utama saat ini mewujudkan akses yang berkeadilan atau equitable bagi negara-negara berkembang dan LDCs terhadap vaksin dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Untuk itu Indonesia akan terus mendorong pemanfaatan semua fleksibilitas yang ada di dalam rezim patent internasional yang diatur baik dalam WTO, WTO maupun di WIPO dan menjajaki langkah-langkah inovatif lainnya untuk mengatasi tantangan tersebut. Message seperti ini secara konsisten terus saya bawakan di dalam berbagai pertemuan termasuk semalam saya kembali lagi ikut di dalam pertemuan Ministerial Coordination Group on COVID-19 atau MCGC yang diikuti oleh 11 Menteri Luar Negeri yaitu Kanada, Jerman, Perancis, UK, Australia, Indonesia, Singapura, Afrika Selatan, Brazil, Turki, dan Peru. Pertemuan MCGC ini dilakukan secara rutin dan saya sudah ikut tiga kali berturut-turut. Pertemuan MCGC semalam membahas mengenai masalah multilateralisme. Dalam pertemuan MCGC tadi malam, saya menekankan kembali bahwa multilateralisme tidak boleh hanya diartikan di dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau statements, namun juga diperlukan tindak lanjut dan kerjasama konkret. Saya juga sampaikan bahwa multilateralisme hanya akan mendapat kepercayaan dunia jika dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat seluruh dunia. Oleh karena itu, di dalam pertemuan MCGC tadi malam, saya menyampaikan tiga hal. Pertama, terkait komitmen untuk menjamin lancarnya flow of goods selama pandemi. Dalam kaitan ini, Indonesia akan menyampaikan non-paper mengenai kerjasama konkret yang dapat dilakukan. Duta besar Indonesia di Otawa akan menjadi ujung tombak diskusi mengenai non-paper Indonesia tersebut. Yang kedua, mengenai vaksin. Posisi Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi, kembali saya sampaikan, dan isu ini juga diangkat oleh beberapa negara, antara lain Afrika Selatan, Singapura, dan Peru. Yang ketiga, mengenai perlindungan dan pemberdayaan perempuan selama pandemi. Hal ini juga diangkat oleh Menteri Luar Negeri Australia. Itu mengenai pertemuan semalam. Dan kaitannya dengan vaksin. Teman-teman, mengenai obat-obatan, Indonesia adalah satu di antara lebih dari 100 negara yang tergabung di dalam inisiatif Solidarity Trial WHO. Ini juga pernah saya sampaikan. Dan Solidarity Trial tersebut ditujukan untuk mencari treatment yang paling efektif untuk pengobatan COVID-19. Solidarity Trial ini dilakukan melalui perbandingan antara pelaksanaan treatment yang standar dengan treatment yang menggunakan empat jenis obat-obatan yang sedang diuji cobakan. Dan empat obat-obatan yang diuji cobakan yaitu Remdisivir, kemudian Liponavir garis miring Ritonavir, yang ketiga Liponavir garis miring Ritonavir yang dikombinasikan dengan Interferon Beta-1A, dan yang keempat adalah Klorokin atau Hidroksiklorokin. Di samping itu dari koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak, kita juga memperoleh informasi bahwa berbagai kerjasama di skala internasional dan nasional saat ini secara intensif dilakukan untuk pengembangan vaksin maupun uji coba obat-obatan COVID-19. Kimia Pharma dengan Gilead Science telah menjajaki penggunaan Remdisivir yang saat ini sedang menunggu hasil uji klinis di Amerika Serikat. Bio Pharma dengan lembaga Eggman dalam pengembangan plasma darah untuk membantu pasien yang memiliki gejala sedang. Sementara itu Bio Pharma dengan Cambridge Tech dan lembaga Eggman telah membentuk konsorsium untuk pengembangan vaksin. Konsorsium ini juga akan berkolaborasi dengan mitra-mitra internasional. Teman-teman media yang saya hormati, selain isu terkait vaksin dan obat-obatan, izinkan saya juga menyampaikan update yang terkait dengan dua isu. Pertama adalah kolaborasi internasional dengan berbagai negara dalam penanganan COVID-19 dan yang kedua adalah perlindungan WNI di luar negeri. Saya mulai dengan kolaborasi internasional dengan berbagai negara atau berbagai pihak. Hingga tadi malam, tanggal 28 April, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan 94 pihak internasional, yaitu dengan 9 negara sahabat, 9 entitas organisasi internasional, dan 76 entitas non-pemerintah. Minggu ini, kelengkapan seperti alat medis, APD, masker, hand sanitizer, dan alat tes PCR juga telah tiba, antara lain berasal dari Korea Selatan, RRT, dan Uni Emirat Arab. Khusus kerjasama Indonesia dengan Uni Emirat Arab, kerjasama dilakukan secara lebih inovatif. Selain membawa dukungan peralatan medis, pesawat kargo Uni Emirat Arab juga telah melakukan pembelian berbagai produk UMKM Indonesia. Inovasi ini penting dilakukan sebagai bagian upaya mitigasi dampak ekonomi COVID-19 bagi Indonesia. Isu ini saya telah bahas dengan Menteri Luar Negeri UAE pada tanggal 27 April 2020 dan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan antara Presiden dengan Putra Mahkota UAE pada tanggal 29 Maret yang lalu. Inovatif kerjasama ekonomi juga dilakukan antara lain sebagai contoh antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dengan grup Temasek, antara lain melalui pengadaan bedding set, matras tempat tidur, selimut reusable mats, dan lain-lain yang akan digunakan Singapura untuk melengkapi fasilitas tempat karantina mereka. Terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama mengenai jumlah WNI yang dinyatakan positif terkena COVID-19. Hingga hari ini jumlah WNI positif COVID-19 berjumlah 597 dengan rincian yang sudah dinyatakan sehat 182, yang masih dirawat 383, dan yang meninggal dunia 32 orang. Hal yang kedua terkait dengan perlindungan WNI adalah bantuan kebutuhan mendasar WNI yang paling rentan terdampak COVID-19 di luar negeri. Untuk kluster WNI di Malaysia, hingga kemarin bantuan sembako yang telah diberikan telah lebih dari 200 ribu, tepatnya 204.545 yang terdiri dari, yang diberikan oleh perwakilan 141.782, sementara bantuan yang berasal dari Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia adalah 58.763. Saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia yang telah terus bekerjasama dengan perwakilan Indonesia di Malaysia, baik dalam rangka menyediakan paket sembako maupun di dalam distribusinya. Sementara itu, untuk kluster WNI di luar Malaysia, kita juga telah memberikan paket bantuan sembako dan barang yang diperlakukan untuk antisipasi COVID-19 misalnya, masker, hand sanitizer, disinfectant, dan lain-lain, dengan total 36.541. Untuk kawasan Timur Tengah misalnya, total paket sembako yang telah diberikan berjumlah 15.471, untuk kawasan Amerika 12.917, untuk kawasan Eropa 3.228, untuk kawasan Afrika 75, untuk kawasan Asia 4.170, dan untuk kawasan Australia 680. Untuk kluster jamaah tableh di 13 negara, yang jumlahnya adalah 1.148 orang, setidaknya kita telah memberikan sekitar 1.196 paket sembako di tiga negara di mana JT Jemaah Tabli WNI berada, yaitu di India, Pakistan, dan Bangladesh. Yang perlu saya tekankan sekali lagi adalah, bahwa kita akan terus berusaha semaksimal mungkin, untuk membantu WNI yang paling memerlukan, dan tentunya pemberian sembako ini sangat tergantung dari situasi masing-masing daerah, karena masing-masing daerah situasinya berbeda-beda. Perlu juga saya sampaikan, bahwa Indonesia adalah satu di antara sangat sedikit negara yang memberikan bantuan sembako bagi warga negaranya. Dan pemberian bantuan ini juga selalu sepenuhnya dilakukan dengan komunikasi dengan kementerian luar negeri masing-masing negara. Yang ketiga, saya ingin memberikan update mengenai kepulangan mandiri WNI dari luar negeri, terutama yang berasal dari Malaysia dan anak buah kapal. Per-28 April, sebanyak 68.129 WNI telah kembali ke Indonesia melalui repatriasi mandiri, baik dilakukan melalui jalur laut yang jumlahnya adalah 69 persen atau 46.915 WNI, jalur darat 18 persen dan jalur udara 13 persen atau 8.824 WNI. Sementara itu, 11.505 ABK telah kembali melalui repatriasi mandiri. Dan ke depan diperkirakan 18 kapal pesiar akan melakukan pemulangan sekitar 2.339 WNI ABK. Pada kapal pesiar Explorer Dream telah tiba di Tanjung Priuk dengan membawa 359 WNI ABK. Selain itu, terdapat pula 1.381 WNI. ini di luar dari, yang kembali dari Malaysia dan juga ABK, 1.381 WNI ini telah kembali secara mandiri ke Indonesia dengan difasilitasi oleh perwakilan kita di luar negeri. Terkait dengan kepulangan WNI, dapat saya tekankan sekali lagi bahwa protokol kesehatan tetap dilakukan secara ketat, terutama pada saat ketibaan. Masalah protokol kesehatan bagi ketibaan WNI ini secara khusus kembali dibahas di dalam rakor tadi pagi yang dipimpin oleh Menko PMK. Dan protokol kesehatan ini tentunya menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan. Di dalam rakor Menko PMK tadi pagi, Pak Mendagri juga menyampaikan adanya upaya pemberdayaan pada level desa, yaitu pelaksanaan karantina mandiri di level desa pada saat yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan karantina mandiri di rumah. Hal yang keempat yang perlu saya sampaikan adalah terkait penanganan jamaah tablih di beberapa negara, khususnya di India. Tercatat 1148 jamaah tablih warga negara Indonesia di 13 negara, namun beberapa di antara mereka sudah kembali ke Indonesia, yaitu 8 orang dari Maroko sudah kembali tanggal 26 April lalu, 6 orang dari Thailand sudah kembali tanggal 20 April, 5 orang dari Jordania telah kembali 21 April, dan saat ini jumlah jamaah tablih WNI yang masih berada di luar negeri, yaitu 1.129. dari jumlah jamaah tablih WNI tersebut dapat kami sampaikan bahwa 105 jamaah tablih WNI telah terpapar COVID-19, yaitu 30 jamaah tablih WNI di Pakistan dinyatakan positif COVID-19, 18 di antaranya telah sembuh. 75 jamaah tablih WNI di India positif mengidap COVID-19, 44 di antaranya telah dinyatakan sembuh, sedangkan 1047 dinyatakan sehat atau belum ada informasi yang menyatakan mereka terpapar COVID-19. Terkait dengan WNI jamaah tablih di India, dapat saya sampaikan bahwa kemarin, Presiden Republik Indonesia telah melakukan komunikasi dengan Perdana Menteri India. Dan dalam pembicaraan kemarin, Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan atau mengangkat isu terkait dengan jamaah tablih warga negara Indonesia. Kedua pemimpin sepakat untuk menugaskan Menteri Luar Negeri, kedua negara, untuk menindaklanjuti pembicaraan kedua pemimpin tersebut. Sebagai mana yang telah saya sampaikan sebelumnya, Every Know and Then saya terus melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri India. Perwakilan Indonesia di India juga secara aktif memantau dari dekat dan berkoordinasi dengan otoritas India mengenai keselamatan dan keamanan jamaah tablih asal Indonesia. Perwakilan kita juga melakukan komunikasi dengan wakil-wakil jamaah tablih Indonesia dan juga melakukan pendampingan hukum dan kekonsuleran, terutama bagi mereka yang saat ini tengah menghadapi masalah hukum. Teman-teman, terakhir terkait dengan warga negara asing yang terkena COVID-19 di Indonesia, saat ini terdapat 566 kasus COVID-19 WNA di Indonesia, 96 di antaranya dinyatakan positif, 306 merupakan ODP, 144 telah dinyatakan sembuh, dan 15 orang telah meninggal dunia. Kementerian luar negeri terus berkomunikasi dengan perwakilan dari negara-negara asal warga negara tersebut untuk memberikan update bagi warga negaranya masing-masing. Jadi itulah update yang dapat saya sampaikan, yang sudah sebagian besar mengakomodir pertanyaan dari teman-teman, dan saya ingin sedikit memberikan tambahan paling tidak terkait dengan pertama pertanyaan dari CNN Indonesia mengenai statement Pak Budi Karya yang menyatakan bahwa saya sering berkomunikasi dengan beliau pada saat sakit. Jadi yang dapat saya sampaikan adalah Pak Budi Karya ini adalah salah satu dari teman baik saya yang sudah sejak lama, bukan saja kenal dengan beliau bersama-sama di kabinet, tetapi saya sudah kenal lama beliau, dan selama beliau di rumah sakit sebelum dapat melakukan komunikasi langsung dengan beliau, saya selalu menjalin komunikasi dengan istri beliau, namun pada saat beliau sudah dapat berkomunikasi, saya setiap hari melakukan komunikasi dengan beliau untuk memberikan semangat yang pada akhirnya kita juga berbicara mengenai masalah pekerjaan dan lain-lain. Jadi memang betul selama beliau di rumah sakit secara intensif, setiap hari saya melakukan komunikasi dengan beliau. Kemudian pertanyaan dari Rakyat Merdeka Online yang terkait dengan seruan Australia untuk dibentuk penyelidikan internasional secara independen mengenai asal-usul COVID-19. Saya kira hal ini pernah saya sampaikan sebelumnya, tetapi dapat saya ulangi kembali, bahwa pada tanggal 22 April yang lalu, saya melakukan komunikasi kembali dengan Menteri Luar Negeri Australia, yang menyinggung, beliau menyinggung mengenai seruan Australia ini. Nah, di dalam komunikasi tersebut, saya sampaikan bahwa, satu, Indonesia memantau posisi Australia terkait dengan penyelidikan internasional atau seruan Australia terhadap pembentukan penyelidik internasional secara independen mengenai asal-usul COVID-19. Namun, saya sampaikan bahwa saat ini Indonesia akan berkonsentrasi untuk menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Kemudian yang terkait dengan Solidarity Crial, dapat saya sampaikan bahwa ada pertanyaan, berapa yang sudah ikut, rumah sakit yang sudah ikut di dalam Solidarity Crial, dapat saya sampaikan bahwa, sejauh ini sudah terdapat 22 rumah sakit yang bergabung di dalam Solidarity Crial, yaitu RSPI Prof. Sulianti Suroso, Jakarta, RSUP Haji Adam Malik Medan, RSUP Hasan Sadikin Bandung, RSUP Dr. Sutomo Surabaya, Rumah Sakit Universitas Udayana Bali, RSUP Dr. Karyadi Semarang, RSUD Ambarawa, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, RSUP N Dr. Cipto Mangon Kusumo Jakarta, RSUP Dr. Muwardi Solo, RSUP Persahabatan Jakarta, RSUP Prof. Dr. Kando Manado, RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, RSJ Prof. Suroyo Magelang, RSUP Dr. M. Jamil Padang, Rumah Sakit Universitas Erlangga Surabaya, RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, RSUD Dr. Ahmad Mukhtar Bukitinggi, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, RS Rumah Sakit Yarsi Jakarta, RSP AU Dr. Esnawan Antariksa Jakarta, dan RSUP Sangklah Bali. Jadi, teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Ada juga satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai cruise ship Carnival Splendor dari pertanyaan dari ABC. Kenapa sampai sekarang belum bisa berlaku dan berapa banyak penumpang WNI-nya. yang dapat saya sampaikan adalah bahwa kapal Carnival Splendor dengan 7, maaf saya ulangi, dengan 375 awak kapal WNI direncanakan akan berlaku pada hari Kamis besok, tanggal 30 April di Tanjung Priok sekitar pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat. Proses debarkasi awak kapal WNI memerlukan persiapan teknis tidak saja terkait kapal pesiarnya, namun juga aspek protokol kesehatan dan penanganan awak kapal WNI pasca turun dari kapal. Untuk itu, kugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melakukan persiapan yang matang guna menjamin kesehatan awak kapal WNI APK kita, keluarganya, dan lingkungannya setembali mereka ke rumah masing-masing. Jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk briefing pada sore hari ini. Sekali lagi, terima kasih dan jangan lupa jaga kesehatan. Stay healthy, stay strong, and stay united. Terima kasih, teman-teman. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.